Ya Pak Bersa, seorang pria berinisial AK asal Sumbawa Barat di Ringkustim di Tras Narkoba Polda NTB karena berusaha menyeludupkan narkotika jenis sabu asal Batam dengan disembunyikan di dalam dubur pelaku. Berdasarkan introgerasi petugas, pelaku telah 4 kali menyeludupkan barang haram tersebut dengan upah 5 juta rupiah setiap kali membawa barang haram jenis sabu ke Pulau Lombok. Kau simpel di mana? Kau simpel di mana? Inilah detik-detik penangkapan pelaku penyelundup barang haram narkotika jenis sabu oleh petugas di Bandara Internasional Lombok. Pelaku AK 45 tahun, asal Sumbawa Barat ini diamankan oleh tim gabungan di Tras Narkoba Polda NTB. Pelaku membawa narkotika tersebut dari Batam, tujuan Pulau Lombok dengan cara disembunyikan di dalam dubur pelaku. Direktur di Trasersen Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Helmi Kuwarta Kusuma Putra Raup menyampaikan, pelaku diamankan sesaat setelah turun dari pesawat. Dan saat dilakukan pemeriksaan, pelaku mengeluarkan 4 bendel sabu sebarat 200 gram. Langsung dilakukan penangkapan oleh tim, dan dilakukan pengeluaran barang itu di bandara, di kawar mandi tadi itu. Nah untuk memastikan apakah masih ada atau tidak, langsung bawa rumah sakit. Sudah di Ronsen tadi, hasil Ronsen memang sudah tidak ada. Kalau dari yang dikeluarkan tadi itu ada berapa banyak? Kita belum tahu ya, tapi tadi itu ada 4 bukusan. Kemudian dikeluarkan lewat tuburnya juga ada 4. Pelaku juga mengaku telah 4 kali membawa sabu ke Pulau Lombok. Dengan upah 5 juta rupiah, tiap kali menyelundupkan barang haram tersebut. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan terhadap pemesan barang haram jenis sabu tersebut. Dari diamankannya aka, petugas mengemankan barang bukti. Berupa sabu seberat 200 gram, uang tunai, boarding pass, dan beberapa barang bukti lainnya. Dan akibat perbuatannya, pelaku terancam di jarak dengan pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.